Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di govvloggydv di video kali ini di konten outdoor gear review video sebelumnya saya sudah lagi hiking ya dan sekalian mau cobain kali ini tuh campingnya berbeda karena saya pakai outdoor research Helium dv compact ya dan ini tuh bisa dibilang minimalis shelter minimalis ultralight shelter ya beratnya itu hanya sekitar 448 gram seperti ini ya bahannya tuh plastik jadi ringan ya berat itu sekitar 48 gram ya jadi ditambah dengan bikinnya ini seperti ini dan itu beratnya 400 gram jadi totalnya 448 gram oke dan ini packagingnya kemasannya kalau ketika di packingnya ini tuh panjangnya panjangnya ini ini sekitar 31 cm nah 30 cm ini tuh sekitar lebarnya 15 cm Hai ya seperti ini ya polnya ini aja dan terbiar melengkung gini ya ya outdoor research ini atau or ini brand asal Amerika ya dan memang spesialis produknya itu lebih ke pakaian gitu ya ada seperti yang saya pakai ini or atau outdoor research dan cap yang saya pakai sama dari outdoor research juga dan ini salah satu bv terbaik sih ya yang saya lihat di web dan di ya selanjutnya YouTube juga dan lain sebagainya ini salah satu bv terbaik ya dari brand outdoor research dan brand outdoor research ini bikin banyak beberapa produk seri bv-nya ada ya advance bv dan lain sebagainya lah dan Helium bv ini termasuk salah satu yang bisa dibilang harganya itu tengah-tengah gitu lah lebih ya bisa dibilang lumayan terjangkau ya tapi untuk seharga bv sih ini lumayan mahal sih kurang lebih harga itu sekitar 199 dollar harga sekarang harga barunya ya pada saat pembelian pembelian dulu ini pembelian outdoor research Helium bv ini belum di include pasaknya atau steknya ya jadi saya bawa stek ada tiga sih ya sebenarnya dia cuman dua doang stek buat bv-nya ini ini ada tali nanti akan saya jelasin sih fungsinya apa ya ini juga opsional ya nggak include gitu dan ada ada dua footprint juga ini sama opsional juga belum include ini set no brand ya tyvek gitu bahannya Hai panjangnya kurang lebih sama lah dua meteran gitu ini bahan tyvek footprintnya dan selanjutnya ini footprint yang paling ringan itu bahannya polikro ini semacam plastik gitu ya dan nanti kita mungkin akan saya coba ya satu persatu kedua footprint ini udah langsung aja saya mulai setup pemasangan outdoor research Helium bv ini itu pakai hai 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 selamat menikmati 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 Jadi lebih gampang gitu pada saat masuk ataupun keluar. Dan biasa pakai pillow atau batal tiup. Dan ada sleeping bag. Sleeping bag atau quilt juga masih worth it banget ya buat BV ini. Dan itu masih ada space ya kurang lebih sekitar berapa cm kali ya. Ya sekitar 15 cm. Itu buat penyimpanan barang-barang ya seperti powerbank, ya jaket atau... Botol minum dan lain sebagainya saya masih bisa simpan di sana ya space-nya ya. Kalau untuk simpan backpack ini kayaknya bakal susah ya. Kebesaran tapi ya kalau mau dipaksa ya bisa-bisa aja mungkin ya. Ya paling gitu sih. Jadi sangat pas-pasan banget ya. Atau kalau hari lagi cerah ya bisa letakkan di luar. Tapi kalau mungkin hujan ya lebih baik ya masih bisa space ya buat simpan di dalam BV-nya ini. Jadi seperti itu. Review Outdoor Gear baru saya dari brand Outdoor Research. Ya ini adalah Helium BV. Ada semacam frame gitu ya buat di bagian atasnya. Biar masih bisa gitu tangan gerak gitu ya. Ya misalnya main HP, megang HP ya di bagian frame-nya ini. Ultralight, Bredable, Waterproof. Oh iya waterproof-nya itu semacam Gore-Tex ya mungkin yang di Pasar Undo udah pada tau. Tapi Outdoor Research ini pakai dari brand Pertex gitu ya. Jadi nama sebutannya Pertex Shield gitu. Buat bagian kain yang waterproof dari BV-nya ini. Nah jadi ini BV bener-bener sangat cocok banget ya dipakai buat kegiatan outdoor seperti hiking ya. Ultralight hiking, trekking gitu. Terus backpacking ya, sepedahan, camping pakai ini. Nah ini ukurannya compact juga ya. Backpacking, terus car camping, motocamping dan ya lain sebagainya. Ya jadi gitu aja review gear baru saya dari brand Outdoor Research Helium BV ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.